Halo teman-teman semuanya welcome back to my channel Oke di video kali ini aku akan bahas like rom lagi dan contoh filter kalian sudah melihat yang di thumbnail pastinya ya jadi nggak usah pala nggak usah kita tampilin di video ini lagi oke oke teman-teman jadi ini presetnya dari teman saya kalian bisa cek Instagram dia at Nita di Aldeva dan kalian follow Instagram dia ya oke terima kasih Nita all right kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman Nah kita pertama-tama untuk bagian pencahayaan aku nggak atur di sini sedangkan di bagian kontras aku akan turunin ini sampai minus 70 teman-teman Oke sampai min 70 sedangkan highlight aku turun sampai min 30 lalu untuk bagian bayangan aku akan naikkan sekitar plus 19 atau plus 20 ya Nah sedangkan rona putihnya kalian bisa turunin sampai min 37 sedangkan untuk bagian warna hitam kalian naikkan plus 2 Oke setelah itu kalian masuk ke tahap selanjutnya di bagian temperatur kalau bisa naikkan ini sekitar plus 35 plus 35 sedangkan di bagian corak kalian turunin sampai min 15 atau 16 juga bisa ya dan untuk bagian vibrant kalian bisa naikkan sekitar plus 6 sedangkan kejenuhan kalian bisa naikkan plus 8 Oke kita masuk ke tahap pencampuran warna dan di bagian rona kalian bisa turunin sampai min 6 aja sedangkan bagian kejenuhan kalian naikkan plus 15 atau 16 Oke dan luminance kalian bisa naikkan plus 10 Oke kita masuk ke warna selanjutnya di bagian sini aku akan naikkan plus 6 sedangkan disini aku akan naikkan plus 15 atau 16 set nah untuk bagian disini kalian bisa turunin sampai min 100 sedangkan juga min 100 dan untuk bagian luminance nya kalian bisa naikkan plus 20 Hai Oke dan untuk bagian yang warna hijau di warna hijau di warna hijau aku akan turunin min 100 ini juga min 100 sedangkan ini aku akan naikkan menjadi plus 26 Hai Oke setelah itu kita masuk ke warna aqua di warna aku ini aku akan naikkan ini sekitar plus 20 sedangkan di bagian disini aku akan naikkan plus 40 nah sekitar 40 ya kalian bisa naikkan luminance nya sekitar 12 saja Oke kita masuk ke warna yang biru di warna biru aku turunin sekitar min 27 sedangkan di sini kita naikkan sekitar plus 27 atau 26 Oke kalau satu kalau bandingannya satu angka aja itu enggak terlalu ngaruh sih menurut saya tapi kalau agak sekitar entah 25-20 ke atas gitu ya agak ngaruh sih tapi kalau cuman antara 27 ke 26 itu enggak ngaruh sih menurut saya ya menurut saya bosku all right jadi di warna ungu ini kita turunin atau naikkan aja Oh naikkan sorry ya teman-teman kita naikkan ini jadi plus 27 untuk di bagian kejenuhan lalu untuk bagian disini kalian naikkan aja sekitar plus 23 Hai Oke seklik selesai Oke kita masuk ke bagian yang berikut ini nah di bagian tekstur kalian bisa naikkan 6 sedangkan di bagian kejenuhan kalian turunin sampai min 15 ya atau min 16 oke dan untuk bagian efek kabut kalian bisa naikkan dua oke dan kalian mainkan split tune nya nah di bagian split tune kalian bisa bagian highlight yang pertama ini kalian bisa naikkan sekitar plus 46 ya plus 46 plus 46 lalu kejenuhannya sekitar 6 aja oh nice nah sekitar segitu ya teman-teman soalnya mainin split tune ini agak rada-rada susah kadang kalau sudah pas angkanya kalian lepas jari kalian itu kadang dia berubah ya Nah kita masuk ke bagian yang di bawah ini di bawah ini kalian cukup atur 43 dan untuk kejenuhan kalian bisa naikkan plus 12 43 ya 43 terus ini 12 oke nah dan untuk kesimbangan kalian bisa naikkan ini sekitar plus 31 atau 32 kalian klik selesai lalu kita masuk ke bagian yang segitiga ini kalian bisa naikkan tenajamkannya ini sampai 22 teman-teman dan untuk pengurangan noise kalian bisa naikkan sekitar enam aja atau lima ya bisa dan untuk pengurangan noise warna kalian bisa naikkan plus 14 ataupun 13 ya yang saran saya sih untuk kalian yang atur gini-ginian itu enggak usah ngikutin dari video ini tapi ya misalnya saya bikin 69 kalian bisa atur sampai min 68 gitu ya teman-teman oke sekian dulu video dari saya terima kasih udah menonton video ini jangan lupa buat comment like comment eh like comment ya oke sorry teman-teman oke teman-teman jangan lupa buat like komen dan subscribe di bawah yang komen kalian komen itu pasti aku baca ya oke terima kasih see you next time and bye bye